Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-29 tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonifacius Prasetyaichi. Pemerintah Kota Jambi memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-29 tahun bertempat di lapangan Balai Kota Jambi pada hari Kamis 25 Agustus 2022. Dalam peringatan Harganas tingkat Kota Jambi ini, turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonifacius Prasetyaichi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi mengapresiasi atas kedatangan Deputi tersebut. Dirinya juga menyampaikan Pemerintah Kota Jambi tetap berkomitmen dalam menjalankan program-program yang telah dibuat. Tahun ini agak lebih apresiasi lagi kami karena dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dari BKKBN Pusat Bapak Bonifacius. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami Pemerintah Kota Jambi tetap berkomitmen untuk melaksanakan program berkait dengan program Kabi dan lain sebagainya. Apalagi tahun ini dikoneksikan dengan Ayu Cegas Tanting. Terkait dengan seribu hari masa kehidupan bayi semenjak di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Jadi ada konektifitasnya dan ini menjadi kewajiban kami untuk mensualisasikan program ini ke depan nanti. Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonifacius Prasetya Ihti menuturkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi sinergitas organisasi perangkat daerah Kota Jambi di dalam kegiatan Hari Keluarga Nasional ini. Sinergi kegiatan stunting maupun keluarga berkualitas bukan hanya milik OPD, namun semua dinas yang terkait ujar Bonifacius.